Sudah memberikan sebuah proses kelancaran sampai nomor urut dari masing-masing pasangan sudah ditentukan. Dan tentu hadir di sini para pimpinan partai politik dari seluruh partai yang sangat saya hormati. Kami senang, riang gembira suasana ini ditunjukkan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons hasil survei elektabilitas yang baru saja dirilis Lidbang Kompas. Dalam survei tersebut diketahui elektabilitas Ganjar menduduki posisi terakhir dikalahkan Anies Muhaimin. Menurut Lidbang Kompas, elektabilitas Ganjar Mahfud memperoleh 15,3 persen. Sedangkan Anies Muhaimin berada di posisi kedua dengan elektabilitas 16,7 persen. Sementara pasangan Prabowo-Gibran mengalami peningkatan elektoral hingga 39,3 persen. Merespons hasil survei tersebut, Ganjar mengaku tak masalah jika elektoralnya mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat ditemui di FX Sudirman, Senin 11 Desember. Ganjar tidak mempermasalahkan hasil survei dari Lidbang Kompas. Hal itu karena beberapa hasil survei lembaga lainnya justru menunjukkan hasil yang sebaliknya yakni mencatat elektabilitas Ganjar Mahfud tetap naik. Oh tidak apa-apa. Jadi sebenarnya ada survei-survei yang lain, kata Ganjar. Menurut Ganjar, hasil survei hanya menjadi pemicu bagi pihaknya untuk bisa terpicu lebih baik lagi. Ganjar mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan konsolidasi bersama masyarakat menjelang pemungutan suara. Capres nomor urut 3 itu akan meningkatkan komunikasi dan bertemu langsung dengan rakyat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.